Tiga orang pengedar obat-obatan keras berhasil diamankan oleh kepolisian. Pada saat penangkapan para pelaku ini, polisi sempat menembakkan tembakan peringatan. Bro, cukup kepala mertua aja yang keras. Lupa deh jangan deh jual-jualan obat keras, karena kedepannya itu bisa merusak generasi bangsa kita semua. Dari mental, fisik, organ dalam, semuanya rusak. Sampai-sampai lu punya kantong juga bisa rusak. Mengendus maraknya transaksi obat keras berbahaya, tim reserse kriminal Mapolsek Kaliwatas, Jember, Jawa Timur sigap merespon. Dengan cepat tim melakukan pemantauan di lokasi-lokasi yang menjadi tempat biasa untuk transaksi. Setelah tim melakukan penyintaian di salah satu sudut jalan Kebun Sari, Tegal, Besar, Jember. Pelaku mencoba melarikan diri, hingga petugas melepaskan tembakan peringatan. Dengan sigap polis pun bergerak cekatan, menyergap sang pengedar. Dari tangan pelaku Doni ini, polisi berhasil menyitar ribuan butir obat keras siap edar. Dari pelaku Doni, polisi mendapatkan informasi jika mendapatkan barang dari dua bandar di atasnya. Dengan cepat tim bergerak ke lokasi kedua. Selamat menarik. Kamu buka, kamu buka, buka dulu Bisa dibantu apa enggak kamu? Betul, kalau rasa itu boleh Uangnya sini, masa penjualan, warna semua Ya, boleh nama itu kan? Pasal nama itu? Itu lagi yang berikut juga Ini saja? Eh, jujur, yang mana? Ambil Ambil Barangnya di sini Ya, Buya Sini, barang kesur Nah Nah, itu apa itu? Nah, itu bukan isinya burung itu ya? Bukan burung ya Dalam penggerbakan ini, polisi temukan barang bukti yang disimpan dalam sangkar burung Para pelaku kemudian digelandang ke Mapose Kaliwates untuk menjalani pemeriksaan Setelah dari anggota kami di lapangan mendapatkan informasi tentang okir payah atau jitian farmasi yang tidak, juga tidak dituduk selengkapi dengan undang izin ya. Setelah anggota kami mengembangkan informasi itu, mendapatkan paket dan langsung waktu itu, Setelah anggota kami kesasaran dan berhasil mengamankan satu yang diduga pelaku bernama Rijal setelah diperugasi atau diperiksa oleh anggota ngembang sampai sekarang jadi tiga pelaku yang diduga sama gitu ya. Atas perbuatannya, para pelaku terancam pasal 196, subsidi R-197, undang-undang RI tentang kesehatan. Kini polisi masih terus melakukan pengembangan menyusul marak keperedaran obat keras berbahaya.